Bahas laptop yang unik, udah banyak pastinya. Tapi kalau cari yang unik yang maksimal, udah pasti? Ini jawabannya, full layar nggak ada keyboardnya. Ini adalah Lenovo Yoga Book 9i. Kalau ngomongin PC multi-monitor, pasti udah biasa. Bahkan untuk para pengguna, layar lebih dari satu tuh udah sebuah keharusan, ya kan? Tapi kalau mau bahas tentang laptop, multi-monitor ya ribet jadinya. Palingan mentok di multi-window, atau sebatas laptop konvertible yang paling unik. Tapi Lenovo Yoga Book 9i ini bawa penyegaran yang terasa banget. Laptop konvertible, tapi dual monitor juga. Gila sih ini. Sebagus apa sih? Yuk langsung aja kita bahas. Lenovo, eh, Lego. Seperti biasa, karena kita awali dulu dengan ngeliat isi paketan penjualannya, boxnya seperti ini, guys. Ada tulisan Lenovo Yoga di atas kirinya. Di belakangnya terdapat info mengenai spesifikasi singkatnya juga nih. Anyway, material boxnya ini rasanya pake bahan doar ulang deh. Soalnya keset-keset kayak kertas gitu. Kalau iya sih, salut nih buat Lenovo. Anyway, pas kita buka, terdapat box lainnya juga di sampingnya. Di sini kita dikasih kepala charger dan juga kabel Type-C. Nah ini nih, terdapat laptop Lenovo Yoga Book 9i-nya nih. Tapi kita lanjutin dulu ya sebelum ke laptopnya. Kita dikasih alasnya, yang bisa kita gunain untuk stand juga nih, seperti ini. Next ada keyboard di bawahnya, lalu ada lagi stylus pen serta buku panduan penggunaan. Terakhir, kita dikasih cache untuk keyboard yang juga berfungsi sebagai holder dari laptopnya itu sendiri. Menarik sih, keren banget dan lengkap dikasih semua. Tuh, laptopnya aja kasih semuanya ke kalian, lengkap. Masa kalian nggak kasih semuanya ke pasangan? Bahas desainnya, ini beneran nyegerin ya. Mungkin kalau dari bodinya sih terlihat seperti laptop aja. Tapi jelas ini sebuah laptop yang desainnya premium. Segalanya presisi. Kita lihat dari atas, semuanya rapi dan membulat di sisinya. Kita lihat dari sampingnya juga tetap membulat. Kegunaannya jelas untuk kenyamanan penggunaan. Kita yang biasa pindah-pindah meja atau meeting sama klien, jadi enak feels-nya. Lenovo nyebut comfort edge design. Warnanya juga solid dengan memilih tidal tilt sebagai warnanya. Yang membuatnya elegan sekaligus adem dilihatnya. Anyway ya guys ya, Lenovo Yoga Book 9i ini jelas bukan laptop convertible pertama. Atau laptop dengan dual monitor pertama. Tapi dengan adanya bentuk convertible dibarengin dua layar, jadi laptop ini tergantung kita bebas mau makainya seperti apa. Port yang dikasih nggak neko-neko loh. Ada tiga Type-C Thunderbolt Fold. Satu di sisi kiri dan duanya lagi di sisi kanan. Jadi kalian tetap butuh USB hub ya buat koneksi port lainnya. Selain itu tombol powernya berada di sisi kanan bagian dalam nih, barengan dengan kamera shutternya. Mungkin alasannya supaya mirip posisinya kayak tombol power di monitor. Lenovo Yoga Book 9i ini memiliki dimensi panjangnya 299mm dan lebarnya 204mm. Serta tipis, hanya 15,95mm aja. Beratnya juga tergolong ringan ya, hanya di 1,34kg aja. Gimana? Keren kan? Kalian suka nggak model kayak gini? Dan juga Lenovo Yoga Book 9i ini udah mendapat sertifikasi 2-Friendline untuk karbon neutral. Dimana bagian back covernya menggunakan 100% aluminium daur ulang dan packagingnya juga pakai kertas daur ulang nih. Bener kan tuh? Sama yang saya bilang di awal tadi. Sebelum lanjut lagi, kita bahas dari yang saya suka pertama yaitu keyboard dan juga case-nya. Ada tulisan yoga di tengahnya dan juga terdapat slot buat taruh stylus pen-nya. Menariknya adalah, kamu bisa membuat case-nya menjadi stand yang kokoh banget loh di sini. Dan juga posisi stylus pen-nya di belakang jadi pas buat naruh pen-nya kayak gini. Dan kamu tinggal taruh aja di posisi yang kamu mau pakai. Bisa landscape ataupun portrait. Keren sih ini. Beneran deh, saya suka. Nah, sekarang poin utama dari tercipta laptop ini adalah Multimod Plus dari Lenovo. Dimana kamu bisa menggunakan dalam beberapa mode. Mulai dari mode laptop biasa dan kamu bisa menggunakannya dengan virtual keyboard yang ada pada layarnya seperti ini. Atau saya sih nyamannya selalu pakai keyboard supaya bisa dapetin visual lebih banyak. Atau mau menggunakan seperti laptop biasa. Tinggal taruh aja keyboard di layarnya deket hints. Dan ada magnetnya jadi kamu bisa gunakan layar paling bawah semacam kursor. Atau bisa buat catatan kecil menggunakan stylus. Atau keyboard digeser ke bagian bawah. Jadi kamu bakal punya layar yang lebih lebar lagi di sini. Selanjutnya menggunakan mode 10. Udah biasa layar laptop convertible dengan mode 10 ini. Tapi menariknya, kamu bisa jadiin dua layarnya seperti mode presentasi. Jadi tampilan yang ada di kamu dan sebaliknya akan sama. Jadi klien bakalan nangkep apa yang kita tulis di sini. Mantep kan? Dan keren loh ini guys. Buat saya sih berguna banget. Jadi bisa meeting dengan presentasiin hasil ke klien dengan lebih profesional lagi. Selanjutnya ada mode tablet. Ya seperti tablet biasa sih. Cuma saya kurang menyarankan ya. Karena jadinya lumayan berasa. Tapi enak sih kalau kamu lagi di jalan dan iseng pengen gambar-gambar. Mode menggunakan standnya nih. Ada yang book dengan dual portrait di kanan dan kiri. Kalau ini kesukaan saya sewaktu mau buat script nih. Jadi bisa disesuaikan di kiri untuk materinya. Dan yang kanan untuk ngetik script buat video ini. Dibikin nyaman sih. Penggunaannya juga enak dan mudah lagi. Nah yang terakhir adalah mode scroll atau dual landscape. Nah yang ini saya pakai biasanya buat lihat portfolio saham. Atau sekedar nonton youtube di dua video yang berbeda. Atau kalian yang suka nge-game bisa sih di bagian atas buat main game. Dan di bawahnya untuk walkthroughnya. Serba bisa dan kuat lagi dipakainya. Nah sekarang sampai sini. Siapa yuk yang udah ngiler? Saya yakin pasti banyak yang ngiler. Orang saya jadi pengen beli kok. Apakah kalau udah lihat layarnya? Dua-duanya OLED cuy. Lenovo Yoga Book 9i ini merupakan laptop dengan dual screen full size OLED pertama di dunia. Gila sih ini. Gak tanggung-tanggung. Tingkat kerapatan layarnya hingga 255 ppi high pixel density dengan resolusi 2880 x 1800 pixel. Layarnya setelah kita tes juga bisa dapetin 100% DC IP3 dan 100% sRGB. Dengan 97% NTSC dan 99% Adobe RGB. Gila ini sih hampir perfect guys. Ditambah lagi pengalaman yang kita rasain. Emang beneran bagus sih layarnya ini. Warnanya keluar banget. Detilnya luar biasa. Sampai ke film yang gelap pun pekat loh. Warna pekat gelapnya juga melalui sertifikasi VESA. Display HDR 500 True Black. Pekat. Warnanya keluar banget. Layarnya cerah. Dan yang pasti nyaman dipakainya. Karena memiliki sertifikasi 2 friendline yang berhasil mencapai iSafe, display equipment, dan radiance protection factor RPF 60. Kalau dirasa kurang, kamu juga bisa nonton dengan Netflix dengan enak. Berkat udah supportnya Dolby Vision HDR. Waduh lengkap banget nih guys. Ini sih kalau kamu pake pasti jadi mager seharian. Pengen nonton mulu di kamar. Udah gitu suaranya juga terlalu cakep karena dibarengi dengan brand dari Bowers & Wilkins. Di laptop ini kita dikasih 2 tweeters di bagian hints dan juga 2 woofer yang berada di bagian sisi samping kanan kiri. Hasil suaranya kayak gini nih. Ternyata 6. Isil suaranya kayaknya ada basenufu. Lenovo Yoga Book 9i menggunakan Intel Core i7-1355U, Intel Evo Platform, generasi ke-13 yang baru dengan arsitektur hybrid, memiliki 2 performance dan 8 efisiensi core. Menggunakan Intel Iris Xe Graphic yang menghadirkan GPU terintegrasi untuk mendukung kemampuan komputasi pada segi gaming yang lumayan. Memorinya 16GB LPDDR5X dengan storage PCIe M.2 Gen 4 SSD hingga 1TB. Lengkap sudah semua, kalau untuk performa basic seperti penggunaan kerja sih udah jelas ini diciptakan untuk itu ya. Tapi apa kuat dipakai buat main game? Hmm, sebelum itu kita tes dulu yuk beberapa tes Benchmark. Cinebench R20 bisa dapetin single core di 666 poin dengan multi core-nya di 2493 poin. Lalu pada seri Cinebench R23 bisa di 1757 poin single core dan 6457 poin multi core-nya. Ini tinggi juga loh guys, selanjutnya pada 3DMark-nya bisa dapetin score 1666 dengan grafik score di 1495 dan CPU scorenya di 4777. Next, PCMark score di 5631 dengan essential score 10843. Produktivity-nya 7326 dan digital content creation di 6100. Tinggi juga kan semuanya setelah kita tes. Mantep guys, kamu pasti suka kan yang kayak gini-gini nih. Dengan score kayak gini dipakai main game ringan lumayan kenceng loh kayak game yang saya coba nih. Di Dungeon Hunter 5, ini lancar sih gak ada halangan sama sekali dan bisa kamu pakai dengan lancar. Kita tes pada settingan default-nya, ini cukup oke ya mengingat kartu grafis yang dipakainya. Menariknya laptop dengan 2 layar kayak gini bikin seru banget. Bagian atasnya nampilin gamenya. Di layar satunya, nampilin map serta kursor buat permainannya. Selanjutnya ada Asphalt 9 Legend. Ini sih jelas lancar ya. Seru nih ya, killing time sambil main game balapan yang heboh kayak gini. Di sini juga bisa munculin 2 tampilan di kedua layarnya. Pada settingan grafis high bisa dapetin rata-rata 110 fps dengan tertingginya mencapai 117 fps. Kita juga tes game Valorant. Main Valorant di sini juga lumayan kenceng loh. Kita set di settingan default dengan preset low dan phishing off. Kita bisa dapetin rata-rata di 90 hingga 100 fps loh. Udah gitu tertingginya bisa di 110 fps. Gak ada halangan semuanya bisa dilibas. Tapi sayangnya ya layarnya cuma support di 60Hz aja nih. Jadi kalau dibuat pakai game sih agak kurang sebenarnya. Tapi untuk pekerjaan, komputasi kayak gini. Wah, one of the best sih. Apalagi udah dibekali 80Wh baterai yang tahan lama. Dengan pengecasan yang kenceng. Udah gitu menggunakan Wi-Fi 6i yang kuat. Ada beberapa fitur lainnya yang ada di sini. Seperti kameranya yang menggunakan 5MP IR kamera dengan privacy shutter. Kamu bisa lihat sih hasil kameranya ya lumayan lah ya. Nah guys, jadi ini dia hasil perekaman kamera. Menggunakan kamera yang disediakan di Lenovo Yoga Book 9i. Dan hasilannya seperti ini. Dan suara saya juga hasil seperti ini. Gimana nih? Suaranya jelas atau nggak? Dan yang saya suka dari dual camera convertible ini. Lenovo Yoga Book 9i ini bisa memberikan saya kekeluasaan. Misalkan saya lagi meeting ya. Saya menghadap ke kamera. Tapi di satu sisi di bawahnya ini juga saya bisa langsung melakukan atau membaca si materi-materi yang akan saya bawakan. Jadi enak banget ya. Ini khususnya apalagi kalau misalkan yang sering meeting online. Kayak misalkan saya sering meeting online ya. Jadi di bagian kamera atau di bagian layar yang di bawah itu bisa mengisi materi semuanya. Jadi saya bisa lebih profesional juga. Dan tanpa harus butuh device yang banyak. Cukup sama Lego Yoga Book 9i ini doang. Dan hasil kameranya juga ini one of the best loh dari lini laptop yang ada ya. Dan ini jelas banget guys. Kalau misalkan lihat nih. Suaranya juga kayaknya oke deh. Lebih mending dibandingin kebanyakan laptop yang kameranya bisa dibilang. Hmm, burik. Nah yang jadi pertanyaannya saya suka apa? Nggak nih. Kalau dari penggunaan sehari-hari dengan pekerjaan saya jelas saya suka banget karena support kebutuhan saya. Tapi ya saya harus membiasakan diri mengoperasikan di dua layar secara bersamaan terintegrasi seperti ini. Multitaskingnya jelas kenceng. Dan model pada laptopnya yang patut diancungin jempol. Tapi kekurangannya justru pada layarnya yang 60Hz nih. Senggak-enggaknya ya dikasih lah ya 90Hz. Udah cukup banget buat menguasin hasrat main game saya. Itu aja sih kekurangannya yang perlu ditingkatin. Tapi dengan Lenovo Yoga Book 9i ini modal yang sangat bagus untuk laptop convertible dual screen ke depannya. Dan harganya kurang lebih sekitar 34 jutaan. Gimana tuh guys? Menurut kalian kemurahan atau kemahalan? Atau pas? Oke guys, demikian video mengenai Lenovo Yoga Book 9i ini. Semoga bisa menambah hawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aduh.